Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Paul Kupur channel video kali ini Paul Kupur akan membahas tentang Bagaimana cara membuat perahan untuk mata per mata merpati yaitu dar berbahan dari siris Cina atau ketumpang air bisa dilihat seperti ini contohnya ini di sekitar kita banyak sekali tanaman ini manfaatnya sama seperti daun sirih tapi candungan untuk kepedasan seperti itu atau periknya hanya lebih rendah daripada daun sirih ini bagus sekali untuk mata terlebih untuk mata merpati karena di dalam daunnya ini mengandung vitamin C bagaimana cara pengolahan dan cara pemberian pada merpati simak terus video dari Paul Kupur channel Oke pertama-tama kita siapkan air hangat juga siris Cina nya lalu tahap pertama kita haluskan terlebih dahulu selamat menikmati oke kalau sudah haus kira-kira seperti ini kita campurkan dengan air hangat tadi ini kalau misalkan kita cium baunya seperti sirih karena memang dia masuk ke dalam keluarga sirih-sirihan ya seperti ini langsung kita bisa berikan ke mata merpati kita ambil merpatinya dulu oke untuk cara pemberiannya nah yaitu kita bisa menggunakan dulu merpatinya sudah lepas ya untuk pemberian ke matanya oke seperti ini kalau tinggal kita teteskan ke mata merpati kita pegang coba lebih dalam teteskan ke mata merpati teteskan ke mata merpati kanan kiri kanan kiri ini fungsi ini fungsinya supaya mata merpati ini lebih sehat juga dan juga ketika melihat betinanya itu merpati terlihat jelas sehingga untuk merpati palap merpati kolong atau untuk temprang yaitu betinanya ketika jarak jauh dia terlihat jelas sehingga bisa menuju langsung ke betinanya jadi seperti itu terima kasih sudah menonton video dari paul bubur channel jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh